Namun kini perlahan jalur ini mulai ditinggalkan karena ada jalan tol bebas sambatan memanjang dari Cikopo hingga Semarang. Jalur Pantura kini seperti kembali pada kodratnya sebagai jalan sunyi yang panjang, menyimpan sejarah dan misteri. Siapapun takkan lupa cerita kekejaman Belanda yang menelan nyawa belasan ribu pribumi akibat kerja paksa. Namun cerita Pantura tak hanya itu saja, inilah sekelumi cerita jalur utara Jawa saksi pilu di jaman Hindia Belanda. Di tahun 1808, seorang Belanda bernama Herman Willem Dendels tiba di Batavia lewat rekomendasi Napoleon Bonaparte. Di bawah pengaruh Perancis, Dendels ditetapkan sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda untuk memperkuat pertahanan Belanda di Jawa guna menghadapi Inggris yang berpusat di India. Di tahun yang sama, Herman Willem Dendels yang dikenal juga dengan nama Tuan Besar Guntur adalah otak di balik pembangunan jalur Pantura. Dulu, jalur ini diberi nama Jalan Raya Post atau The Grote Postweg, jalur yang dibangun Dendels dalam waktu setahun lewat keringat para pribumi. Tonggak awal pembangunan Jalan Raya Post dilakukan pada 7 Maret 1808 seiring dengan surat keputusan yang Dendels buat usai memetakkan kondisi Pulau Jawa. Namun pembangunan jalur ini justru menjadi awal mula tragedi penuh pilu. Karena sedikitnya 12.000 warga asli Indonesia tewas akibat sistem kerja paksa yang kejam di bawah kekejaman sang jenderal. Membentang dari Anyar sampai Panarukan melalui sisi utara Pulau Jawa, jalur berdarah ini merupakan proyek kepentingan ekonomi dan militer dari sang jenderal. Dari sisi ekonomi, pembangunan jalan ini dilakukan sebagai jalur pengangkutan komoditas pertanian menuju gudang pemerintah atau pelabuhan. Dari sisi militer, sang jenderal menggunakan jalur ini sebagai mobilisasi kemiliteran. Sebutan pos sendiri bukan tanpa maksud. Karena jalan ini adalah penghubung pos penjagaan militer Belanda yang tersebar di sepanjang jalur Pantura kala itu. Keberadaan jalan raya pos disebut memunculkan kasta baru di tengah masyarakat. Setelah dekhrote posweg selesai dibangun, hanya kalangan tertentu yang bisa menggunakan jalan raya ini. Saat ada kendaraan melewati jalan ini, rakyat jelata harus meletakkan barang yang mereka pikul, lalu duduk bersimpuh dengan kepala menunduk sebagai tanda hormat. Hal ini menjadi salah satu pemicu pangeran di Ponogoro marah dan mengobarkan api perang di tanah Jawa melawan Belanda. Kegetiran dan kesengsaraan yang terjadi di sepanjang Pantura membuatnya terbalut aroma misteri. Begitu banyaknya nyawa yang melayang di masa pembangunan hingga kuburan masal pekerja jalan, seolah menjadi indikasi besar kisah-kisah di luar nalar. Bahkan, masyarakat menandai beberapa titik di jalur pos ini dengan cerita tak bisa masuk logika. Kawasan lingkar pemalang kabarnya dihuni sosok takasat mata. Konon wilayah ini dihuni oleh sosok astral yang menjelma menjadi patung pada sisi jalan. Mitosnya, sosok ini sering muncul secara tiba-tiba, menakuti pengguna jalan yang melintas. Beberapa di antaranya menganggap mitos ini sebagai penyebab tragedi berujung maut terjadi di jalur lingkar pemalang. Kawasan seram lainnya berada di lintasan Kedung Kelor, tepatnya berada di kecamatan Waru Reja, Kabupaten Tegal. Konon, area ini dihuni oleh sosok kakek tua yang berjalan melayang. Rumor mengatakan, sosok tersebut adalah salah satu korban pekerja paksa yang tewas mengenaskan. Tak sedikit, pengguna jalan yang bersaksi bahwa sosok tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya kecelakaan di titik ini. Karena kerak melintas dan mengagetkan pengguna jalan. Jalur Jenu, Tuban, Jawa Timur dikenal cukup lengang dan sepi. Kondisi ini membuat pengendara tak jarang jadi terlena untuk memacu kecepatan hingga abai untuk mengendalikan laju kendaraan. Hanya saja masyarakat kerap melihat sosok menyerupai wanita cantik menyebrang hingga dirumorkan menjadi pemicu kecelakaan. Kesaksian kami peroleh dari Pak Urib, warga sekitar yang kala itu melintasi jalan menggunakan sepeda motor. Ya seperti ada orang nyebrang gitu, terus ditabrak tapi waktu ditabrak berarti dicari tidak ada. Itu teman saya sendiri pernah. Naik apa itu temannya? Sepeda motor. Pengalaman di luar nalar lainnya juga pernah dirasakan Pak Anan Subandi. Dirinya mengaku pernah melihat sosok puluhan kuda menyebrang di tengah jalan. Ya pernah ada kuda nyebrang. Terus yang Bapak lakukan apa waktu itu? Ya kita ya berhenti ya. Kita nunggu kuda yang banyak nyebrang lagi. Itu sebenarnya jembatan. Itu kan sebelum jembatan dari sini kan ada. Ada penyebrangan masuk kanan ya, kalau dari sini. Nah itu biasanya ada kuda nyebrang. Tapi nggak semua orang bisa ditemui loh. Bapak pernah ditemui berapa kali Pak? Satu kali. Jalur Alastroban. Jalur Alastroban dikenal warga setempat dengan nama Jalan Poncowati karena memiliki lima tikungan tajam dan menukik. Jalur ini dijuluki juga sebagai jalur tengkorak karena tingginya angka kecelakaan. Warga sekitar percaya jika musibah yang terjadi di jalur ini berkaitan dengan campur tangan makhluk astral. Seperti yang dialami oleh Mukmin, pengemudi truk asal Pandeglang, Banten. Ceritanya saya kan dari arah Surabaya, eh Jombang ya Surabaya. Lewat sini sekitar sampai sini jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Setelah naik kan sepi di arah Surabaya ini sepi. Itu ada sosok putih Pak. Saya jalan, tiba-tiba mobil itu berat. Sampai memakai gigi satu. Dulu ada teman satu PT, nama saya PT SDM. Dari sini turun itu sampai ngeblong Pak rem. Rem aja panas sampai kebakar mobilnya satu. Orangnya juga kebakar. Iya, pas sampai turunan itu kebakar. Tapi keneknya selamat. Ancelang dia. Cuma supirnya itu yang mati. Tapi pikiran saya mati barengnya sama ada bisnisnya gitu. Ada tiga jalur yang membelah alas roban. Yang ini jalur poncowati, jalur lingkar selatan atau jalur beton, dan jalur lingkar utara yang hanya diperuntukkan untuk kendaraan kecil. Intensitas laka lantas yang cukup tinggi menimbulkan desas-desus yang ditakuti pelintas. Kepercayaan warga setempat, sebuah pertanda akan muncul sebelum tragedi besar. Warga percaya akan terjadi kecelakaan maut jika di malam sebelumnya muncul sosok astral yang dikenal bernama Mbah Siman. Bagaimana Pak ceritanya Pak? Kalau ada kecelakaan di sini itu kan benar-benar ada Mbah Siman itu tanggilan orang sini itu Mbah Siman. Mbah Siman itu yang penunggu. Penunggu kesalahan ini, Mbah Siman namanya. Jadi Mbah Siman itu apasanya kan namanya Belanda apa-apa. Tapi itu setiap ada mau ada kecelakaan itu Mbah Simannya muncul. Pengalaman aneh juga dirasakan Kapal Sek Gringsing, Ajun Komisaris Polisi Hario Dekodowo, yang dulu sempat berdinas di unit kecelakaan Laulintas Polres Batang. Dirinya mengakui pihaknya kerap mendapatkan laporan warga akan adanya sosok manusia misterius yang menyeberang jalan di jalur setempat. Namun menurutnya, kecelakaan yang terjadi bukan disebabkan oleh mereka yang berasal dari dunia lain, melainkan karena faktor jalan yang ekstrim dan kelelahan sang pengemudi. Misalkan ada laporan, Bapak, ada orang yang menyeberang di alas rupan sedikit misterius. Kemudian laporan ini kami tanda, Tapi saya cek di mana orang itu menyeberang. Saya cek di situ, ya sudah tidak ada. Jadi, saya tidak tahu apakah itu betul mistis atau anker, atau orang tersebut takut berkalunisasi. Kemudian, banyaknya kecelakaan yang dulu akibat dari yang dikata anker, sebetulnya ya kurang hati-hatinya pengendara mau turpengemudi. Mungkin karena kekuatan yang berlebihan, atau mungkin karena kondisinya pengantuk, lelah. Dengan umur lebih dari dua abad, tak pelak membuat jalur Pantura tersisipi cerita yang beredar turun-temurun. Kini, tak ada lagi bunyi gerobak kuda mengantar surat seperti di masa awal jalur ini dibuka. Walau berganti menjadi diru mesin kendaraan lewat, imaji Pantura akan selalu identik dengan tradisi mudik masyarakat. Kondisi jalan yang tidak mulus di beberapa area kerap menjadi faktor penyebab kecelakaan yang terjadi. Konsumsi kafe untuk mengatasi kelelahan akibat menempuh jalan yang cukup panjang juga harus diperhitungkan sebagai alasan mengapa banyak pengemudi melihat hal-hal di luar nalar. Kiranya, apa yang pernah terjadi dimaknai sebagai peluas wawasan. Sioknya hanya kita sebagai manusia harus tetap waspada dan meminta perlindungan kepada yang maha kuasa semoga kejadian yang tidak diinginkan tidak pernah menimpa diri kita. Terima kasih telah menonton!